Baik, kita masuk ke bagian terakhir tentang sistem feedback dan aplikasinya pada sistem kendali. Jadi, mungkin sebelum kita ngomongin feedback, perlu dijelaskan dulu tentang apa yang disebut dengan open loop dan juga closed loop. Open loop itu kalau kita misalkan punya sistem nih, kita punya sistem, kita kasih input, udah, ngeluarin output, selesai gitu. Sedangkan kalau closed loop, kita punya sistem, kita ngasih input nih, kita ngasih input, of course dia mengasihkan output. Tetapi outputnya ini akan kita kembalikan ke inputnya gitu. Nah, jadi nanti output selanjutnya akan dipengaruhi oleh input masa kini dan output masa lampau gitu. Nah, itu adalah closed loop. Mungkin keuntungan dari open loop adalah sederhana gitu ya. Sedangkan closed loop ini dia cenderung lebih stabil sistemnya. Nah, feedback ini yang kita masuk dengan feedback adalah sistem yang closed loop ini. Oke, yang closed loop. Jadi, ini adalah feedbacknya. Ini set pointsnya gitu. Set points, ini errornya. Nah, sistem feedback memiliki diagram block seperti ini. Jadi, ini GS. Kemudian, ada bagian feedbacknya, HS. Oke. Di sini kita punya elemen penjumlah. Kita punya input RS. Nanti RS ini akan masuk ke GS. GS menghasilkan output. CS. Nah, CS ini akan di kembalikan sebagai input gitu. Tapi, biasanya feedbacknya ini berupa feedback negatif. Artinya, kita kalikan dengan minus di sini. Oke. Nah, berikut adalah diagram block dari sistem feedback. Kita bisa menyatakan nih, kalau ini kita sebut dengan ES. Kita bisa menyatakan ES itu apa. Ya kan? Lalu, CS per per RS itu apa? CS per RS ini kan yang dimaksud dengan output per input ya. Atau fungsi transfernya. Nah, kita bisa nih, menganalisis. Berarti kan, CS adalah ini. ES dikalikan dengan GS. Setuju. Lalu, ES adalah RS dikurangi ini. CS dikalikan dengan HS. Berarti, untuk mencari ES, kita substitusikan ya CS-nya ini. Kita substitusikan CS-nya ke sini. berarti kita peroleh ES sama dengan RS dikurang ES GS HS. Atau ES dikalikan dengan 1 ditambah GSHS adalah RS. oh, berarti ES-nya itu dapat kita nyatakan dengan RS dibagi dengan 1 ditambah GSHS. Nah, sedangkan kalau kita ingin mencari CS per RS, kita bisa lihat dari sini. CS adalah ES dikali GS. ES-nya yang kita ganti. ES-nya yang kita ganti. Berarti CS adalah RS dikurang CSHS dikali GS. atau ini sama dengan RSGS dikurang CS HSGS. Berarti kita kumpulkan CS kali 1 ditambah HSGS adalah RSGS. Oke, betul ya. CS sama dengan ESGS. S-nya adalah RS dikurang CSHS. Kita kalikan, kita sebar RSGS, CS, HSGS. Pindah ruas. Berarti kita peroleh CS per RS akan sama dengan GS per 1 ditambah HSGS. Nah, ini penting. Karena nanti bisa aja feedback-nya ini dibuat berlipat-lipat. Tapi, intinya, kalau kita punya seperti ini, sistem feedback seperti ini, ini bisa kita kotakkan, kita abstraksikan sebagai sebuah sistem HS. Sebagai sebuah sistem let's say TS gitu ya. TS yang merupakan CS per S adalah GS per 1 tambah GSAS. Jadi, ingatnya, utama dibagi 1 ditambah utama kali feedback. Jadi, kayak gitu. Nah, kemudian mungkin perlu dijelaskan juga ya beberapa istilah dari sistem feedback ini, yaitu seputar sistem tipe N. Sistem tipe N. N-nya ini dapat kita tinjau dengan mencari GSHS. Dengan melihat persamaan GSHS-nya itu. Jadi, GSHS itu nanti akan memiliki bentuk seperti ini. K dibagi S pangkat N oke, terus perkalian dari ya inilah S per PI ditambah 1 gitu. Dengan I-nya dari 1 sampai dengan M. Nah, berarti kita lihat dulu nih GSHS-nya itu apa dalam hal ini. GSHS tetapi nanti ini sebenarnya lebih bergantung ke contoh soalnya sih. Jadi, udah gutunau aja kayak gini. Sistem tipe N dia itu dapat ditentukan dengan kita meninjau GSHS-nya. GSHS akan berbentuk seperti ini, nanti kita cukup melihat berapa nih derajat N-nya, berapa jumlah integrator murninya gitu. Karena 1 per S itu kan kalau dalam domain Laplace adalah integrator. Berarti 1 per S pangkat N adalah N integrator murni gitu. Sedangkan ini adalah pol-pol sederhana. Kemudian satu istilah terakhir lagi yang penting untuk diketahui adalah steady state error ya. Steady state error. jadi bagaimana sih error-nya itu oke dalam domain waktu ya saat T-nya itu menuju tahingga. Nah dengan menggunakan final value theorem pada ini ya sifat-sifat transformasi Laplace limit ini akan sama dengan limit ini. limit S menuju 0 S ES gitu. Makanya tadi kita penting untuk mencari ES ini. Nah tipe ini sistem tipe N itu berkaitan dengan error steady state ini. Gimana? Jadi misalkan kita berikan RS sama dengan 1 per S atau misalkan sistem kita berikan input step response. Maka untuk sistem tipe 0 error steady state-nya itu akan berbentuk seperti ini 1 per 1 tambah K dan dia tidak bernilai 0. Sedangkan untuk sistem tipe 1 nanti error steady state-nya itu ya dia akan kalau kita cari dia akan adalah limit S menuju 0 S dikali ya RS nya adalah 1 per S 1 per S berdibagi dengan tadi 1 per S 1 ditambah 1 per S kemudian sigma bla 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 ini eh bukan sigma pi ini penjumlahan ini perkalian ini produk produk dari pol pol sederhananya dan ini akan menuju 0 sedangkan untuk tipe 2 kita akan punya error steady state-nya akan sama dengan 0 begitu juga untuk tipe 3 4 dan seterusnya error steady state-nya akan sama dengan 0 nah untuk input RAM berarti RS sama dengan 1 per S kuadrat ini input RAM kita akan punya untuk tipe 0 error steady state-nya itu akan menuju tahingga untuk tipe 1 error steady state-nya akan berupa angka gitu ya 1 per car sedangkan untuk tipe 2 3 dan seterusnya error steady state-nya akan sama dengan 0 nah untuk yang lebih tinggi lagi misalkan RS sama nasa per S pangkat 3 yaitu parabolik input parabolik maka untuk tipe 0 dan tipe 1 kita punya error steady set-nya menuju tahingga untuk tipe 2 error steady set-nya itu tidak sama dengan 0 dan dia ada gitu artinya sedangkan untuk tipe 3 4 5 dan seterusnya error steady state-nya akan sama dengan 0 jadi kayak gitu oke untuk feedback kita akan melihat aplikasi feedback ini pada sistem kendali pada sistem kendali nah ini contoh soal dari uas tahun lalu bukan uas sih ini adalah tugas yang dijadikan seret untuk mengikuti uas untuk kelas genap diagram blok sistem kendali dengan feedback sebagai berikut nah diperhatikan ini kan ada 2 buah feedback feedback ada 2 tingkat seperti ini kita disuruh mencari transfer function CS per RS nah seperti yang saya bilang tadi kalau kita tahu bentuk general dari sistem feedback seperti ini kita tahu CS per RS itu apa ekspresinya yaitu ini kita bisa nih membuat semacam black box disini ya lihat saya aja misalkan ini adalah H1S gitu ya berarti kan kita punya sistem seperti ini ini H1 nah kita punya seperti ini gitu kan ini CS ini RS berarti CS per RS itu adalah H1 per 1 tambah H1 dikali 1 gitu nah sekarang H1 nya ini apa kalau kita lihat lagi H1 ini kan adalah seper S dikali ini sebuah feedback lagi yaitu K per JS tambah B per 1 tambah KH K per JS tambah B kan ingat ya jadi kalau bentuknya seperti ini dia adalah sorry kita lihat lagi bentuk umumnya kayak gini ya bentuk umum feedback CS per RS langsung aja cepat gitu GS per 1 tambah GS kali HS makanya tadi di bawah meskipun dia berlapis kita bisa buatkan kotak gitu ini jadinya CS per RS adalah H1 dibagi 1 tambah H1 kali 1 ini kan 1 gitu kemudian kalau kita lihat di dalam kotak hitamnya H1S ini adalah seper S dikali feedback lainnya feedback itu adalah K per GS tambah B dibagi 1 tambah KH dikali K per GS tambah B kayak gini kalau kita sederhanakan kita peroleh H1 ini adalah seper S dikali K per JS tambah B tambah KH dikali K kayak gitu ya kalau di bagian pembelian dan penyebut kita kalikan dengan JS tambah B berarti CS per RS kita akan punya CS per RS nya itu adalah H1 berarti K per S JS tambah B tambah KHK dibagi 1 tambah K K per S JS tambah B tambah KHK atau kalau kita kalikan kedua kalau kita kalikan pembelian dan penyebut dengan ini yang banyak ini kita akan peroleh K per K tambah S buka kurung JS tambah B tambah KH dikali K nah kayak gitu ya untuk soal bagian A transfer funksinya untuk angka-angka yang diketahui di soal kita peroleh ini akan sama dengan 10 per 10 ditambah S dikalikan dengan JS tambah B berarti 2S tambah B B nya 2,5 tambah KH dikali K KH seperempat kali K 10 berarti 2,5 kalau kita peroleh 10 per 2S kuadrat ditambah 5 kali S 5S tambah 10 oke seperti itu untuk bagian A kita lanjut lagi bagian B apakah sistem ini dibuat stable atau tidak buktikan jadi yang namanya sistem kendali itu kan adalah sistem yang fisis ya berarti sistem fisis itu kan akan bersifat kausal dia udah bersifat kausal berarti kita ingin membuktikan dia stabil ingat kita udah belajar ya menentukan sifat-sifat sistem dengan meninjau fungsi transfernya pada domain S ingat lagi bahwa suatu sistem itu kausal sekaligus stabil apabila semua pol dari fungsi transfernya terletak di sebelah kiri terletak di sebelah kiri sumbu J omega nah kita punya dari bagian A ini polnya kan apa nih berarti S atau 2 nya apa berarti min B plus minus akar bla 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 gitu kan per 2 A 2 kali 2 nah berarti kan minus 5 per 4 plus coba kita hitung dulu minus min B plus minus akar B kuadrat minus 4 AC minus 4 kali 10 kali 2 berarti ini minus 5 per 4 plus minus B kuadrat minus 4 AC 4 kali 2 kali 10 oke 25 kurang 80 ini J J berapalah J sekian gitu nah artinya kan bagian realnya itu negatif jadi karena semua pol dari HS itu terletak di sebelah kiri sumbu J omega maka bisa kita simpulkan bahwa bisa disimpulkan bahwa sistem stabil oke karena tadi kita asumsikan bahwa dia juga kausal gitu nah lalu bagian C tentukan tipe sistem ingat tadi cara kita menentukan tipe sistem kan adalah dengan kita melihat ekspresi GSHS ya GSHS nya itu apa nah kita coba nyatakan dulu nih tadi GSHS itu apa disini kita coba nyatakan GSHS sebagai RS dan CS atau gini aja kita lihat aja disini kita kan sistemnya seperti ini berarti yang dimasuk dengan GS itu adalah ini oke ini adalah GS sedangkan HS itu adalah ini 1 berarti kita tahu bahwa GSHS itu akan sama dengan super S dikali jadi ini yang sudah kita cari di bagian A super S dikali ini oke berarti kalau dari yang saya misalkan tadi di bagian A yang saya masuk dengan H1 ini sama dengan G gitu ya dan dia adalah bentuknya ini super S S per GS tambah B tambah KHK super S dibagi dengan K JS tambah B tambah KHK nah kalau kita lihat ya tadi sistem tipe N itu memiliki bentuk seperti ini kita hanya perlu melihat berapa derajat dari integratornya berarti untuk soal ini kita bisa simpulkan bahwa sistem tipe 1 gitu gitu karena derajat dari super S ini adalah 1 baik kita lanjut lagi bagian D tentukan steady state error dengan input RT unit step nah kita boleh ya mencari secara manual gitu error steady state kan sama dengan tadi limit S menuju 0 dari SES gitu ya dengan ES nya ini adalah RS dikurang GSHS oke RS nya itu untuk bagian D dia kan unit step berarti RS nya itu akan sama dengan seper S unit step berarti ES nya itu akan sama dengan seper S dikurang GSHS yaitu seper S K per JS tambah B tambah KHK ya kalau kita masukkan angka-angkanya ini tadi 10 ini 5 ya tadi J itu besarnya 2 ya J itu besarnya 2 2S tambah 5 nah seperti ini berarti ya S nya itu adalah limit S menuju 0 1 per S 1 dikurang 10 per 2S tambah 5 nah ini kan akan menuju tahingga ya akan menuju tahingga sedangkan untuk bagian E untuk RS sama dengan unit ramp unit ramp itu super S kuadrat ya kan super S kuadrat berarti berarti kita punya S steady state nya adalah limit S menuju 0 dari 1 per S dikurang sorry 1 per S kuadrat dikurang 1 per S 10 per 2S tambah 5 yaitu kita bisa keluarkan 1 per S nya limit S menuju 0 1 per S 1 dikurang 1 per S dikurang 10 per 2S tambah 5 atau limit S menuju 0 1 per S S 2S tambah 5 ini 2S tambah 5 dikurang dikurang 10 S atau kita punya ini 2S tambah 5 dikurang 10 S berarti 5 dikurang 8 S gitu ya sorry ini ada kesalahan sorry ada kesalahan jadi S itu bukan RS dikurang GSAS tapi kalau kita lihat dari gambar ini ya S itu adalah RS dikurang CSHS nah tapi tadi kita udah turunkan dia adalah RS per 1 tambah GSHS 1 tambah RS per 1 tambah GSHS sorry tadi ternyata udah kita turunkan S itu adalah RS dibagi 1 ditambah GSHS ya nah berarti RS dibagi 1 ditambah GSHS itu yang ini 1 per S tadi ini 10 per J nya 2 tadi 2S tambah 5 nah untuk bagian D RS nya adalah seper S yaitu unit step berarti ESS nya adalah limit S menuju 0 S ES berarti S dikali 1 per S per 1 tambah 1 per S 10 per 2S tambah 5 yaitu limit S menuju 0 dari kita bisa keluarkan S nya atau kita kali antara pemilihan penyebut dengan S berarti kita peroleh seperti ini S per S tambah 10 per 2S tambah 5 berarti kita peroleh 0 per 0 ditambah 2 yaitu 0 oke mohon maaf tadi ada kesalahan selanjutnya untuk input unit ramp berarti R S adalah 1 per S kuadrat S S nya adalah limit S menuju terhingga sorry limit S menuju 0 S 1 per S kuadrat 1 tambah 1 per S 10 per 2S tambah 5 kita peroleh ini jadi 1 per S aja lalu kita kali dengan S di kedua ruas kita peroleh dia adalah 1 per 0 tambah 10 per 5 yaitu setengah kemudian untuk yang F soal bagian F steady state error untuk RT unit parabolik unit parabolik berarti RS nya itu adalah 1 per S pangkat 3 kita peroleh SS nya itu adalah limit S menuju terhingga 1 per S dikali S dikali 1 per S pangkat 3 dibagi 1 ditambah 1 per S kali 10 per 2S tambah 5 ini jadi 1 per S kuadrat kita kalikan dengan S kuadrat kita peroleh jadi 1 ini jadi S ini jadi S kuadrat berarti kita peroleh ini akan menuju tahingga ya akan menuju tahingga karena penyebutnya akan menuju 0 nah kemudian bagian G gambarkan sketsa CT bila RT unit step tunjukkan dalam gambar maksimum overshoot peak time rest time dan error steady state ya mungkin untuk G dan H tidak akan dikerjakan disini silahkan dicoba sendiri tapi untuk grafik ininya untuk grafik CT ya gambar sketsa CT untuk RT unit step itu adalah seperti ini seperti ini underdamp nah untuk parameter-parameter bisa kita cari dengan persamaan-persamaan yang sudah kita bahas tadi peak time settling time rise time dan percent overshoot oke mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dan video ini juga mengakhiri playlist kita mohon maaf jika sepanjang playlist ini banyak sekali kekurangan yang saya miliki dan bila ada kesalahan yang saya perbuat mohon dimaafkan baik sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih